Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kustina Petriang Dayanu dari program studi pendidikan lewat sekolah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas pelajaran sosiologi APC yang setara dan dengan sekolah menangat atas dalam sepulasi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang masalah sosial. Nah, ada yang tahu definisi masalah sosial itu apa? Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu sampah. Sampah merupakan masalah sosial, hal tersebut dikarenakan sampah dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Nah, membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya merupakan kebiasaan buruk masyarakat Indonesia. Hal tersebut sering sekali terjadi dan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan pancar. Lalu, ketika musim berhujan, tiba dapat menyebabkan panjir. Lalu, karakteristik apa saja sih yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai masalah sosial? Karakteristik yang pertama, dirasakan oleh banyak orang. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi. Karakteristik yang kedua yaitu kondisi tidak menyenangkan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu penilaian masyarakat terhadap suatu permasalahan di mana kondisi yang tidak diinginkan terjadi pada sebagian pesan masyarakat. Karakteristik yang tiga yaitu kondisi yang perlu pemecahan. Yang dimaksud dalam karakteristik ini adalah di mana kondisi tidak menyenangkan tersebut membutuhkan pemecahan atau jalan keluar oleh masyarakat itu sendiri. Karakteristik yang keempat yaitu pemecahan masalah harus secara kolektif di mana masalah tersebut membutuhkan pemecahan secara menyeluruh atau melibatkan banyak orang. Setelah kita memetahui definisi dan karakteristik masalah sosial, maka kita akan beranjak pada pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, apa saja sih faktor penyebab terjadinya masalah sosial? Faktor penyebab terjadinya masalah sosial terdapat dua faktor, yaitu yang pertama, adanya kekurangan dalam diri manusia atau kelompok. Dalam hal ini juga dapat beberapa faktor yaitu ekonomis dan biologis. Faktor yang kedua yaitu adanya penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam faktor ini terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi tingkat kecerdasan manusia, sedangkan faktor eksternal meliputi kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media masa. Audio Jungle Nah, bentuk-bentuk dalam masalah sosial yaitu yang pertama, masalah sosial yang nampak atau manifest social problem. Masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Untuk yang kedua yaitu masalah sosial tersebut ini atau yaitu social problem. Yaitu masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial. Tetapi masyarakat asibu sudah tidak mampu menjaga atau mengatasi masalah sosial tersebut. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai masalah sosial. Definisi masalah sosial, karakteristik masalah sosial, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial, dan juga bentuk-bentuk masalah sosial. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat bertemu di video selanjutnya.